Hai ladies and gentlemen selamat malam Jumpa lagi dengan gue Hanya di mekanik misteri Channel kesayangan kalian Pada kesempatan malam hari ini Gue akan Menganboxing salah satu lokasi Rumah yang pernah Viral di satu tahun yang lalu Yaitu rumah yang Pernah ditemukan Mayat Yaitu di salah satu channel Kawan gue sendiri Nanti ada cantumin videonya Di deskripsi ya Jadi gue akan telusuri dan gue akan Unboxing keseluruhan Dari rumah ini Sebelum kita memasuki Sebelum kita memasuki Kamar-kamar dan ruang-ruangan Apakah di dalamnya itu Masih ada Bekas kasur dan Bekas mayat itu Meninggal, mati Atau meninggal ya di salah satu Kamar di atas kasur Apakah masih ada atau enggak Tapi sebelum itu kita intro dulu Check this out Oke Hal pertama yang akan Gue Masuki adalah Yang akan gue mulai adalah Kita Lihat area luarnya dulu Dan disini sudah ada kursi Yang untuk mengganjal area pintu ini Agar tidak dapat orang yang Bisa masuk Tetapi di ruangan tengah ini Pintunya sudah terbuka ya cuy ya Dan Alhamdulillah Gue juga sudah meminta izin Oleh RT setempat Untuk Mengeksplore Area rumah ini ya Dan di depan rumahnya Banyak apa Ada pohon mangga Yang sudah besar sekali cuy Terakhir video ini viral Itu di hari Eh Di tahun kemarin Yaitu sudah satu tahun yang lalu Semenjak kejadian penemuan rumah mayat Di lokasi ini cuy Jadi kita langsung Masuk aja Astagfirullahaladzim Gue mencium sesuatu Wangi Kayak wangi gitu cuy Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita redupin aja cuy ya Segini mungkin cukup ya Ini halaman Eh halaman Ini ruangan pertama Atau ruangan tamu Yang kita masuki Dan di area kanan gue Ada kursi Serta kasur lipat Yang tersimpan di dekat pintu Atau di pintu keluar ya Dan sebelah sini juga ada mejanya Sebelah situ juga ada Meja kaca Ada Tempat untuk mengaji juga ya Untuk apa namanya Rak Apa bukan Apa sih sebutannya Untuk Al-Quran ya Oke deh Kita telusuri Area yang lainnya lagi Baru kita akan Masuk ke ruangan Yang Menu Apa ya Di video itu Tempat meninggalnya Beliau ya Dan di kanan Di kiri gue Sudah ada Kamar Satu ruangan kamar ya Entah bekas ruangan apa Tapi Kita Jika kita bisa lihat Area atasnya Itu sudah Hancur Atap-atapnya ya Pelapon-pelapon itu Sudah hancur Dan seperti inilah Area Ruangan pertama Yang gue masukin Dan kita akan Masuk ke dalam sini Kita lihat Di Ruangan belakang Itu ada Kursi-kursi Yang tersimpan Di sini Entah Kenapa Kok bisa disimpan Di sini Kita gak tahu tujuannya Tapi jika kita melihat Dari kondisi rumahnya Sendiri Itu memang Sudah Masih layak Pakai Sebetulnya Sebetulnya masih layak Pakai Tapi untuk Tinggal dibersihkan Sedikit aja Area lantai Yang udah berserakan Kotor debu Dan kursi-kursi Juga udah Kayak Mesti diganti Juga sih Karena ada yang layak Dan ada yang tidak Juga Ini area Kamar Apa ya Area ruangan belakang ya Sebelah kanan Gue dapur Dan sebelah kiri Gue Kayak tempat makan Tapi sebelum kesitu Gue mau kesini dulu Ruangan yang ada disini Bismillahirrahmanirrahim Permisi Ijin silaturahmi Dan di area sini Ada Ruangan Kamar mandi Ada Washtafel juga Disini Sebetulnya Dan ini unik banget Kenapa washtafelnya ada di luar Di luar kamar mandi Ini yang bikin gue unik Sementara di area sini Kan langsung kamarnya Apa ini area ini ya Budang atau apa Gak ngerti Karena ada Pengki Yang tergantung Di ruangan ini cuy Dan ini kamar mandinya Dan bikin gue excited Adalah Pintunya ini masih Bener-bener Klasik ya cuy ya Gue Gue gak tau Ini bangunan Tahun berapa Tapi ini Jika ngeliat dari handle Bahan pintu Serta kaca Yang begini itu Klasik banget sih Antik lah Bisa dibilang Bukan antik lah Sebutannya apa ya Pokoknya seperti itulah Ini kamar mandi pertama Yang gue temuin Di area sini cuy Ya Sudah seperti ini Kloset juga masih utuh semua Semenjak kejadian tersebut ya Dan gue mohon maaf banget Tidak bisa menyebutkan Nama Almarhum Karena khawatir Pihak keluarga Tidak terima Karena namanya disebut Ya Dan aku Apa ya Dan gue mohon maaf Sekali lagi Jika terdengar Suara kendaraan Yang masuk ke dalam Perekaman video ini Gue mohon maaf banget Karena lokasi ini Mas Di deket Jalan Tol Ya Area Kendaraan-kendaraan itu Pokoknya di Deket-deket Jalan Tol lah Dan ini kamar Belakang Yang akan gue masukin Disini Dari sini ada cermin cuy Nih disini ada cermin tuh Halo Saya mekanik misteri Menemui anda Jangan dibaca tulisannya cuy ya Karena gak enak banget Untuk dibaca Coba kita cek lagi Di lemarinya ada apa Apa itu Ada yang jatuh kan Kosong cuy ya Kosong cuy ya Udah kosong banget Jadi Beliau itu Ditugaskan Menjaga rumah ini Oleh si pemilik ya Mungkin Beliau Menderita Atau sakit lah Bukan menderita Beliau sakit Dan itu Sudah lama sekali Sakitnya Dan tidak terurus Karena beliau kan Tinggal sendirian Di rumah ini Mengurus rumah ini juga Jadi mungkin tidak Terpantau Dan tidak terurus juga Jadi beliau tiba-tiba Pokoknya dalam keadaan sakit Dan beliau meninggal Di saat Beliau tidur Dan itu Apa ya Semenjak beliau meninggal Itu tidak Ketahuan cuy Tidak ada yang tahu Beliau meninggalnya bagaimana Jadi Warga sekitar itu Seperti mencium Bau-bau Gak sedap Gitu ya Bau-bau gak sedap Karena beliau Sudah meninggal Dan tidak Diketahui oleh Warga Atau orang Atau warga setempat Itu sudah seminggu Masya Allah Innalillahi Wa innalillahi Roji'un Dan ini area Kamar mandi juga Mungkinnya Ini untuk udah Atau bagaimana Gue belum tahu Pasti sih Tapi ini udah Kayak bekas sanyo Sanyonya udah gak ada Area sini Ini bekas sanyo Sanyonya udah gak ada Dan atasnya juga Udah pada bolong Seperti ini Oke Gue Akan coba Memasuki Kamar Yang tempat Beliau Beristirahat Terakhir Atau meninggal Kita bakal Kesana dulu Bismillahirrahmanirrahim Dan Jika kalian ingin Tau cuy Ya Disini gue dari tadi Merinding banget Asli Oh ini ada kamar lagi Sorry Ini kelewat ya Ini tadi kesekip Ini ada kamar lagi Permisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Dan kasur Ini kasurnya ya Ini kasurnya bukan ya Tapi beda cuy Bukan ini kayaknya Ini kasurnya bukan ya Kasur yang Beliau meninggal disitu Bukan ya Oh iya bukan cuy Bukan ini Kasurnya bukan gini Terakhir gue liat videonya Bukan seperti ini Dan ini ada kursi tamunya Yang disimpan di Kamar ini cuy Oke deh Kita langsung ke Ruangan yang lain Yang tempat beliau Meninggal cuy Semoga beliau Diterima di sisi Allah ya Dan diampuni segala dosa-dosanya Amin Diman ya Oh iya disini Disini Oh iya cuman rinding banget Gue astagfirullahaladzim Allah Allah Waalaikumsalam Permisi ya Ijin silaturahmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Disini cuy Oh iya ini cuy Ini bener-bener Ya iya ini pintu Ya Dan itu Beliau meninggalnya dimani ya Disini ya Disini kalau gak salah posisinya Tapi ini pecik beliau cuy Ini pecik beliau Beliau itu rajin ibadah juga Termasuknya Kita taruh yang bener lah peciknya Dan disini masih ada Al-Quran Peciknya kita taruh sini aja Ya Dan disini ada Al-Quran juga Gue gak mau memegang Sembarangan Karena gue juga belum wudu cuy Jadi Ya Biarin Tersimpan disini dengan aman Beserta Furnitur dan Gelas-gelas piring-piring Dan barang-barang lainnya Biarkan Tersusun dengan rapih Di area sini Jadi Disini cuy Beliau meninggal itu Disini ya Dalam keadaan sakit Tidak ketahuan Sakitnya Kalau itu Menurut Apa namanya Kata dokter ya Menurut indikasi dokter itu Beliau kena angin duduk Atau jantung ya Kita gak tau ya Walau walam Tapi beliau meninggal Tidak ketahuan Itu selama satu minggu cuy Dan beliau baru menyadari Karena adanya bau-bau anjir Atau bau tidak sedap tersebut Dan setelah Beliau menyadari Dan mengetahui bahwa Penjaga rumah ini Meninggal di tempat disini Dan sudah keadaan membusuk Atau menggembung Nah ujubillah mengering Dan Kulitnya pun sudah berubah Warna menjadi ungu Baru Warga setempat Menghubungi Kepolisian Beserta tim forensik Untuk menanggulangi Dan membawa Jenazah Ya Ke rumah sakit Dan menurut kabar Beliau juga sudah dikuburkan Di kota yang Mohon maaf sekali lagi Gue gak bisa sebut ya Gue gak bisa sebut Karena Permintaan Ada permintaan juga Agar tidak disebutkan Nama daerah Mungkin daerahnya Gue sebut Di daerah lokasi ini Gue sebut Berlokasi di Serang Banten Tapi untuk Nama Almarhu Gue gak bisa sebutkan Ini kamar mandi Kedua yang Gue jumpai Dan disini juga ada Cerminnya Halo Oke Kita langsung keluar Kita langsung keluar lagi Karena Hanya sampai sini aja Ruangan-ruangan Sudah kita masuki Sudah kita telusuri Ke sudut-sudutnya Serta Ruangan belakang Ruangan-ruangan Yang belum gue masukin Sudah gue masukin Oke kayaknya Gue closing disini aja Apa closing Di depan aja Tuh Jika kalian melihat Ke depan Dan ini Sudah Gitu cuy Kayaknya videonya Cukup sampai sini aja Ya melihat Kondisi rumah ini Sebetulnya masih layak Dan masih bisa Ditinggali Tapi karena Ya semoga aja Itu bagaimana Pemilik rumah aja cuy Oke ya Gue host Mekanik Misteri Pamit undur diri Jumpa lagi Di next content Selanjutnya Jangan lupa Subscribe Like Share Comment Serta beri kritik Dan saran Untuk gue Agar gue bisa Lebih berkembang Dan bisa lebih Semangat lagi Membuat video-video Seperti ini Gue pamit undur diri Jumpa lagi di next episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Oke kita tutup kembali Sudah tertutup Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax